Halo? Halo? Podcast Network Asia Perubahan hidup dimulai dari mengubah kebiasaan. Ketika kebiasaanmu berubah, maka hidupmu otomatis berubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Better Than Before karya Gretchen Rubin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara kita berubah. Setiap awal tahun atau setiap ulang tahun, mayoritas orang seringkali membuat komitmen untuk berubah. Namun sayangnya, komitmen ini tidak bertahan lama. Mungkin cuma bertahan beberapa minggu di awal, lalu sisanya kembali ke kebiasaan lama yang buruk. Kenapa? Mungkin kita tidak memahami kecenderungan yang ada di dalam diri. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda. Nah, dengan memahaminya, kita akan lebih mudah menciptakan program yang sesuai untuk mengubah kebiasaan dan pada akhirnya mengubah hidup yang kita jalani sekarang. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, empat tipe kecenderungan seseorang dalam membangun kebiasaan. Mahatma Gandhi pernah berkata, Ini menunjukkan betapa pentingnya kebiasaan dalam hidup manusia. Tentunya, setiap orang punya kebiasaan baik dan buruk. Kita pasti ingin memiliki lebih banyak kebiasaan baik daripada kebiasaan buruk, kan? Namun semuanya dimulai dari kesadaran diri. Kita harus tahu siapa diri kita. Penulis membaginya menjadi empat tendensi seseorang dalam menciptakan kebiasaan. Pertama, Upholder. Orang ini mudah sekali mengikuti ekspektasi diri sendiri atau orang lain. Dia selalu mengerjakan apa yang ada di dalam to-do list. Namun apabila tidak jelas, maka hal ini akan merusak kebiasaan orang tersebut. Sebagai contoh, jika ada jadwal nge-gym di kalender, seorang Upholder akan tak pergi. Tidak peduli hujan deras atau terlalu letih karena bekerja. Namun jika tidak ada di kalendernya, maka orang itu mungkin saja tidak akan pergi walaupun saat itu cuacanya cerah. Kedua, Questioner. Sebelum berkomitmen melakukan sebuah kebiasaan tertentu, orang ini cenderung membedah apa yang diharapkan dan hanya setuju apabila kebiasaan baru itu memberikan hasil yang bagus sesuai riset yang sudah dilakukan. Nampaknya, orang ini mungkin saja mengalami kesulitan untuk memulai kebiasaan baru, karena butuh waktu lama hingga akhirnya dia memutuskan untuk bergerak. Misalnya seorang Questioner ingin mulai gym, dia akan termotivasi untuk terus berolahraga apabila timbangannya turun. Apabila tidak, maka dia akan cepat sekali berhenti. Ketiga, Obliger. Orang dengan tipe ini mudah sekali menjawab ekspektasi orang lain. Tapi sulit apabila ekspektasi itu dibuat oleh diri sendiri. Jadi, apabila kamu seorang Obliger dan ingin berolahraga rutin, mungkin kamu bisa ikut dengan komunitas. Misalnya komunitas sepeda atau komunitas lari. Orang lain akan menjadi tekanan bagi kamu untuk terus berolahraga. Keempat, Rebel. Nah, orang dengan tipe ini menolak ekspektasi yang diberikan entah oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi, untuk memotivasi orang dengan tipe rebel adalah dorongan itu harus mulai dari dirinya sendiri. Bukan karena harapan diri sendiri maupun orang lain. Tapi karena memang dalam dirinya ingin melakukan hal tersebut. Kedua, Tips Mengubah Hidup Apakah kamu pernah ke restoran lalu bingung mau makan apa karena ada begitu banyak menu yang tersedia? Jika iya, wajar saja. Membuat keputusan itu tidak mudah. Itulah kenapa ketika kamu mencoba kebiasaan baru misalnya mulai berolahraga atau makan sehat, jangan biarkan dirimu untuk membuat keputusan setiap harinya. Karena jika begitu, kamu akan mudah sekali untuk melewatkannya. Tapi, coba taruh jadwal itu di kalender kamu. Alhasil, kamu tidak perlu lagi berpikir, cukup ikuti saja kalendermu. Penulis memberikan tips agar kita bisa memulai kebiasaan dengan lebih mudah. Pertama, mulai monitor perilakumu. Misalnya dalam hal diet. Pada tahun 2010, 70% orang Amerika Serikat mengalami obesitas. Ini merupakan nomor satu kasus penyebab kanker dan diabetes. Jadi tidak aneh apabila banyak orang mulai mengubah gaya hidupnya dengan makan lebih sedikit dan makan lebih sehat. Kamu bisa memulai dengan mencatat apa yang kamu makan. Kenapa? Menurut riset, kita itu sangat buruk dalam mengukur berapa banyak yang kita konsumsi. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Kita seringkali terpaku pada rutinitas yang sudah kita jalani. Namun ketika ada perubahan besar dalam hidup, misalnya pindah rumah, mendapatkan pekerjaan baru, atau bahkan menemukan cinta yang baru, rutinitas kita bisa saja berubah. Nah, ini merupakan waktu yang ideal untuk menciptakan kebiasaan baru yang lebih baik. Ada sebuah studi yang mengukur keinginan para responden untuk mengubah pola makannya. 36% dari mereka yang sukses karena baru saja pindah ke tempat yang baru. Studi lain menemukan mahasiswa yang ingin mulai berolahraga atau menonton televisi lebih sebentar punya potensi sukses yang lebih besar apabila mereka baru saja jadi mahasiswa baru. Apa alasannya? Memulai sesuatu yang baru mengubah perspektif kita soal hidup, dan membuat kita lebih mudah untuk menciptakan rutinitas yang baru. Ketiga, menahan godaan untuk berubah. Dalam hidup, kita pasti menemukan godaan, entah makanan yang digoreng, scroll media sosial hingga kita lupa untuk pergi berolahraga, dan sebagainya. Riset menemukan kalau manusia menghabiskan seperempat hidupnya untuk menahan godaan. Jadi tidak aneh, kesuksesan kita dalam memulai kebiasaan baru atau menghapus kebiasaan lama ditentukan dari kemampuan kita menahan godaan. Jadi ada tips yang menarik. Kita bisa mengurangi atau bahkan mengantisipasi kontak kita dengan godaan. Ibarat seperti pepatah lama, out of sight, out of mind. Misalnya kita suka makanan manis, tapi kita mau mulai program untuk mengurangi berat badan. Nah, kamu bisa memulainya dengan menghilangkan semua cemilan manis yang ada di rumah. Sehingga menjadi lebih sulit bagi kamu untuk makan apabila kamu sedang sangat menginginkannya. Menahan godaan merupakan kunci dalam mempertahankan kebiasaan baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kebiasaan akan mengubah hidup seorang. Tentunya setiap orang punya kebiasaan baik dan buruk. Kita pasti ingin memiliki lebih banyak kebiasaan baik daripada kebiasaan buruk, kan? Namun semuanya dimulai dari kesadaran diri. Kita harus tahu siapa diri kita. Nah, dari situ kita baru tahu caranya membangun kebiasaan dengan lebih baik. Kedua, membuat keputusan itu tidak mudah. Itulah kenapa ketika kamu mencoba kebiasaan baru misalnya mulai berolahraga atau makan sehat, jangan biarkan dirimu untuk membuat keputusan setiap harinya. Karena jika begitu, kamu akan mudah sekali untuk melewatkannya. Tapi coba taruh jadwal itu di kalendermu. Alhasil, kamu tidak perlu lagi berpikir, cukup ikuti saja kalendermu. Ketiga, menahan godaan untuk hidup yang lebih baik. Riset menemukan kalau manusia menghabiskan seperempat hidupnya untuk menahan godaan. Jadi tidak aneh kesuksesan kita dalam memulai kebiasaan baru atau menghapus kebiasaan lama ditentukan dari kemampuan kita menahan godaan. Kita bisa mengurangi atau bahkan mengantisipasi kontak kita dengan godaan. Ibarat seperti pepatah lama, out of sight, out of mind. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.